ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menu nya Mang Beben ngasih makan kedoginya bisa ya Halo assalamualaikum Metro ketemu lagi sama Mang Beben masih tetap di channel YouTube paling madep salam dunia Beben TV Bon di vlog kali ini Mang Beben lagi berada di daerah Cianjur Mas Bro ya sesuai janji Mang Beben ke teman-teman semuanya ke Mas Bro dan terutama ke fansnya dari vloggen The Clan Mang Beben sekarang mau bikin konten bareng sama Sitor ya anjing Kangal yang super badak raksasa ukurannya jadi pasti banyak yang penasaran sama gimana kondisi Sitor sekarang nanti ya sekarang Mang Beben kasih lihat sambil kita ngabuburin Mas Bro nya kita ngabuburin kita lihat kondisi Sitor sekarang ya pokoklah jangan kemana-mana tetap cekidot masih bersama Mang Beben dan juga tim dari Beben TV Bon oke atunun tuh Mas Bro lihat ya nah buat yang penasaran sama Sitor ini nih anjingnya nih ya anjing Sitor yang sempat waktu itu pernah dirawat sama Bang Sen dari vloggen The Clan ya banyak yang nanyain juga ke Mang Beben nah Sitor sekarang mah berada di daerah Cianjur di Rawas sama teman Mang Beben ada Kang Agus Panca ya atau biasa Mang Beben manggilnya Kang Panca ya Kang Panca sehat? sehat Kang Beben TV Ribbon Alhamdulillah ya perjalanan dari vloggen The Clan menuju ke Sianjur aman Alhamdulillah aman puasa masih aman puasa? puasa aman atuh jadulnya kan ngabuburit oh iya jadulnya ngabuburitnya jalan-jalan kalau saya ngabuburitnya bawa Sitor bawa Sitor sama ada yang tidak jangan bawa padang nanti enggak tuh enggak ya jangan fitnah jangan fitnah bulan puasa he he tuh lihat maturnya ini nih Sitor ya wih yang lama jadi badak pisan Kang mantep ya Thor come on eh Thor wih badak banget eh jadi buat yang belum tahu ya Sitor ini anjing jenis anjingnya te anjing Kangal ya berapa sekarang berat badannya terakhir pas vaksin tahunan itu delapan puluh delapan delapan puluh delapan kilo manjir yang saya agak beratan anjing hatunya bisa ditimbang bisa ditimbang Oh bisa bisa ngumpang sambil kita ngabuk ngobrolnya kita sambil jalan aja ya oke pokoknya jangan kemana-mana tetap cekidot bersama Kang Panca Sitor Mas Gondrong dan juga Kang Chandra ya Oke Mas Bu sekarang Bang Mepen lagi ada di tempat pucatnya tadi sambil jalan-jalan kita istirahat dulu sambil kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Kang Panca terus ada Kang Didi ya yang biasa mengurusi Thor ya ini nih ini perkenalkan Kang Didi ya bawangnya Sitor yuk di Kang Paca namanya yuk kapan cekadiat tuh tadi yuk tadi yuk tadi yuk tadi yuk nah jadi kapan cek kalau si Thornya karena karena kumah jana bagus tuh disuruh kalau ke karakter kok orang-orang baik baik-baik saja tapi dia sama aja yang lain juga sebenarnya baik-baik cuman kalau ke aji yang baru-baru gak ada ada kayak alat itulah hati-hati tapi kalau sudah keluarga di dalam teman-teman ini temennya memang Ben ada pitbull sama robeller temen mainnya kita kan di situ itu gak bisa dimasukkan namun oh dia selalu lepas dia kalau kanannya nggak mau ngomong gila lihat ya ini sitor di Bang Mepen tingginya segini itu ya sehari makannya berapa sehari ini 8 kg sehari 8 kg sejadinya buat informasi sehari makannya itu 8 kg itu 8 kg apa lagi ayam punggung ayam dia sukanya punggung ayam punggung ayam yang teksturnya ada tulang-tulangnya kalau yang full daging dia nggak suka sehari berapa kali makan 8 kg sehari berarti empat-empat jadi buat semua persploki and the clan yang menanyakan kondisi Sitor ya Alhamdulillah Sitor mendapat owner yang baik perawatnya juga maksimal enaknya sekarang terakhir katanya 88 kg ini selain ayam 8 kg kita ngasih susu murni juga anjir satu liter sehari itu itu sapi murni jadi yang enak gula belum ada muslim susu murni ini mah ya ditumpahkan oke bisa ya jadi gini kan banyak persploki and the clan yang nanyain ke Bang Beben soalnya apa mereka tahunnya Sitor itu sama bangsa itu dibahin aja ke Bang Beben jadi ini sekedar klarifikasi ya dulu yang pertama ditawarin sama Bang Beben cuman karena Bang Beben berpikirnya teh dari segi perawatan dari segi pakan juga takutnya nggak sanggup jadi memang Beben apa ini tak tolong ke Kang Panca buat lanjut rawat di Tor ya jadi ya Alhamdulillah ternyata Mang Beben tidak salah pilih dan Alhamdulillah ukurannya juga sekarang jadi madep ya jadi tidak bisa ini anjing dari Kang Luki Hakim ya tuh kemarin sempat juga Kang Luki Hakim itu saya nanyain bagaimana keadaan Tor malah beliau mau bawa lagi Sitor pulang karena Sitor ini sejarahnya sudah panjang bersama kita saya sama jadi jadi pertama datang ini dia dia bener-bener kurus jadi kayaknya dia kurang-kurang makan kayaknya kurang apalah gimana saya nggak tahu pokoknya ini memang kalau kasih sayang sih dia memang bagus kayaknya orang sepulangnya juga dia memang bagus cuman makannya dia kalau dimaksimalin memang ini lebih 8 kilo ini harus sehari jadi yang bener-bener memang orang yang ada untuk makan ayamnya gitu bener-bener maksimal orang pertama datang juga ini makannya satu kilo dua kilo setelah sudah convert di tempat kita sudah nyaman lingkungan sudah oke dia nyampe 8 kilo per hari itu jadi memang makannya ini dia segitu sih per hari baru dia mau menggonggong mau aktivitas lagi ini pertama pertama datang ini saya bawa ke dokter hewan ini ini sekitar 70 kilo 70 pertama datang ini sampai saya infus juga karena terlalu lemes Terus si bagian ini kita bagian begini dia warnanya merah gini asalnya kita hitam dia asalnya hitam gitu bukan itu kayak kurang darah gitu nah tadi infus terus kalau satu minggu kita infus kita kasih obat-obatan kita kasih makan yang normal kita lepas juga di halaman rumah jadi bisa asalnya dia nggak mau menggonggong nggak mau aktivitas kalau anjing kan udah menggonggong aneh maksudnya saya pasti ada masalah ini pasti terus dikasih makan dikasih obat tapi alhamdulillahnya ya kang pancanya merawat dengan sepenuh hati jadi madem siapa selesai pada pesan iyalah mositornya dibawa ke rumah bangbeben pasti pira asal kampung asli kang pasti pira asal kampung eh jadi buat yang belum tahu juga ya sekedar informasi ini situasi anjing jenisnya itu Kangal asalnya dari Turki dan biasanya anjing Kangal ini kalau istilahnya mah pembunuh serigala katanya ya tapi di sini mah dijadikan family dognya kucing juga kurang respon kucing bayang tadi kan ada ayam banyak ke depan tapi kalau ketemu kuda kayaknya agak agresif sedikit tapi nggak ada apa-apa ya ada kuda kuda edarnya edar mana bisa mas bro tuh kita lihat ya kita bandingkan yukun apalah yang nanya anjing untuk segini juga nggak masuk nggak masuk tapi ini kalau di PKP aja baru ketemu ini baru ketemu ya jadi salam juaga buat Bang Kang luki Hakim ya wakil Bupati Indra Mayu dan owner sebelumnya jadi sitor Alhamdulillah apang jangan khawatir sitor sekarang sudah dirawat dengan maksimal ya tapi kalau misalkan Bang luki Hakim pengen ketemu boleh Buat Bang sentro ke-endeklain tuh katanya ditunggu buat apa ngejenguk sitor ya Sekarang sitor udah mada-mada besar juga yang ini kalau pilih juga Bang luki Hakim karena Bang luki Hakim pengen lihat kan Bang luki selama ini hanya nggak dengar cerita dari saya nanti Bang luki bisa menyaksikan lewat nanti sama saya di DM ya buat Bang luki Hakim nanti di DM ya biar lihat kondisinya sitor sekarang ngomong-ngomongnya siapa gitu berikutnya Aslinya ya Sitor Padagwisan berat Baru ngakak tutunya aja udah berat ya Mantap mantap Kokon nama buat Kang Luki Hakim Buat Bang Sain juga Buat Bang Panca Dari Siraturahmi Akhirnya kita semua bisa berkenalan Mantap kokon nama Buat Sitor juga mudah-mudahan Selalu ngetornya Jadi buat semuanya Buat yang udah support Udah yang request pengen liat Sitor Ini nama mobil udah bikin kontennya Udah dikabulin ya Semoga bisa mengelamatkan kerinduan Dari pen Sitor di blog kena kliennya Buat Bang Floki juga Bang Floki bangsa yang ditunggu di Cianjur Buat Bang Luki Hakim Juga sama ditunggu ya Juga nanti bisa korep-korep Buat Kang Luka Atau Nuhun seharusnya lalu Buat Kang Luka juga Atau Nuhun seharusnya lalu Jangan lupa di like, comment, share, sama si mrek Dan di YouTube Bantai stabil Mantap bro Mantap pada pisang ya bro Suka Pantau, pantau pada pisang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton